KOMO 19.07 Untuk tidak ambil resiko, karena mereka akan bersaing di kasta tertinggi Liga Italia. Untuk menghadapi musim depan, KOMO kini tengah mengincar pemain berkualitas, terutama untuk sektor lini depan. Salah satu pemain yang menjadi bidikan KOMO 19.07 adalah winger asal Irak, Ali Jassim. Ali Jassim mencuri perhatian karena sukses tampil apik di setiap permainannya. Bersama dengan timnas Irak senior, Ali Jassim sudah berhasil membukukan 2 gol dalam 13 pertandingan sejauh ini. Salah satu golnya tercipta ketika melawan timnas Indonesia dalam laga lanjutan grup F putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Berkat gol Ali Jassim, Irak mampu mempermalukan timnas Indonesia 2-0 di hadapan publiknya sendiri saat berlaga di GBK. Sempat dikabarkan tidak akan dilepas oleh klubnya Alkah Braba, namun berita terbaru menyatakan, jika Alkah Braba memberikan sinyal positif untuk KOMO 19.07. Bersama dengan KOMO, Ali Jassim yang baru berusia 20 tahun, dikabarkan akan mendapatkan kontrak berdurasi 4 tahun. Nilai kontrak winger berusia 20 tahun itu disebut mencapai 500 ribu euro atau sekitar 8,8 miliar rupiah. Ali Jassim pun akan bergabung ke KOMO 19.07, Usai Mentos di Olympia de Paris 2024. Menarik untuk menantikan kelanjutan kabar dari kepindahan Ali Jassim ke KOMO 19.07. Selain Ali Jassim, KOMO 19.07 juga akan segera mendapatkan jasa pemain senior Italia Andrea Bellotti. Ilariani diberitakan sudah mencapai kesepakatan dengan klub pemilik Bellotti AS Roma. Angka transfer untuk mengamankan tanda tangan Bellotti dikabarkan mencapai 5 juta euro atau setara dengan 88 miliar rupiah. Jumlah tersebut sudah termasuk bonus yang bisa diperoleh berdasarkan performanya. Kini, KOMO hanya tinggal menunggu kesepakatan Bellotti untuk menyetujui proposal dari KOMO. Diketahui, Bellotti masih terikat kontrak dengan Roma hingga 2025 mendatang. Di musim 2023-2024, mantan pemain timnas Italia itu hanya turun dalam 15 pertandingan di seri A dan mencetak 3 gol. Kendati mengalami penurunan performa, Bellotti tetap prima donah, terutama bagi klub papan tengah bawah. Sementara di level tim nasional, Bellotti mengeleksi 12 gol dalam 44 caps. Ia termasuk sekuat timnas Italia ketika juara Euro 2020. Namun, gagal masuk seleksi piala Eropa tahun ini. Upah terakhir Bellotti bersama dengan Roma berada di kisaran 2,4 juta euro per musim. Kabarnya, angka yang sama bakal diajukan oleh KOMO. Jika transfer ini terrealisasi, Andrea Bellotti akan menjadi rekrutan top pertama bagi KOMO sejak promosi kekasta teratas Liga Italia sebagai runner-up seri B 2023-2024. Data transfer market sejauh ini mencantumkan 4 pemain dilajur transfer masuk KOMO untuk musim 2024-2025. Mereka adalah Gabriel Streveza, Matthias Braunroder, Ben Lassinkone, dan Peter Kovacic. Tiga nama pertama adalah pemain yang mendapatkan kontrak permanen setelah menjalani masa peminjaman. Adapun Kovacic adalah pemain baru yang digait dari klub Slovakia Podbrezova. Total, Ilariani sudah menghabiskan 8 juta euro untuk mengeksekusi transfer kuartet tersebut. Terima kasih telah menonton!